Halo teman-teman, balik lagi di perawat ngaskep Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang Pedoman cara melepaskan jarum insulin dengan benar Agar tidak tertusuk jarum Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang pedoman Bagaimana cara melepas jarum insulin yang benar Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai Nidilistik injuri dan beberapa kasus yang pernah terjadi Pengertian Nidilistik injuri sendiri Menurut buku yang diterbitkan tahun 2018 Dengan judul Mencegah Bahaya Tertusuk Jarum Suntik Oleh Ketut Ima Ismara dan kawan-kawan Menyebutkan bahwa Nidilistik injuri merupakan luka akibat tertusuk jarum suntik medis Nidilistik injuri merupakan masalah yang besar dalam dunia kesehatan Terutama karena resiko yang timbul tidak hanya luka pada bagian tertusuk Namun juga infeksi parah yang kemungkinan dapat menjangkit korban Nidilistik injuri Dan infeksi tersebut bisa meliputi terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi Yang mampu menimbulkan infeksi hepatitis B virus, hepatitis C virus dan juga HIV Dan di dalam buku ini juga diungkapkan menurut CDC Bahwa pada tahun 1985 sampai Juni tahun 1999 Terdapat 55 kasus yang didokumentasikan Dan 136 kemungkinan kasus penuluran HIV Pada pekerja kesehatan Amerika Serikat Yang kebanyakan melibatkan perawat dan teknisi laboratorium Dan ada 44 kasus yang terlibat dengan jarum Yang sebagian besar digunakan untuk mengumpulkan darah Dan ini ada pelatian dari Eropa tahun 2012 Yang hasilnya mengungkapkan bahwa 32% Perawat itu melaporkan menderita Nidilistik injuri Saat memberikan suntikan diabetes di beberapa titik di masa lalu Dan 29,5% Nidilistik injuri terjadi saat menutup jarum bekas Dan 57% perawat melepaskan jarum pena menggunakan jari mereka sendiri Dan ini juga ada penelitian dari Jennifer tahun 2005 Yang hasil penelitiannya yaitu Dari 400 perawat, 313 perawat atau 78,3% Melaporkan mengalami setidaknya 1 kali Nidilinjuri Dan dari penelitian ini juga diungkapkan bahwa Nidilinjuri paling sering terjadi saat perawat menyuntikkan insulin Sebanyak 30% Dan ada juga menurut keputusan Menkes RI no.1087 Garing Menkes, Garing SK, Garing 8, Garing 2010 Tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit Mencantumkan bahwa dari penelitian Dr. Joseph tahun 2005 sampai 2007 Mencatat bahwa angka kak atau kecelakaan akibat kerja Nidilistik injuri Mencapai 38 sampai 73% dari total petugas kesehatan Selanjutnya juga ini ada penelitian dari Dadan Sungkawa dan kawan-kawan Dengan judul investigasi kejadian Nidilistik injuri Pada petugas medis dan non-medis di BMC Maya pada hospital tahun 2019 Pada penelitian ini juga dicantumkan bahwa pada rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Melaporkan pada tahun 2007 didapatkan pelaporan 22 orang Yang melaporkan telah tertusuk jarum Dan tahun 2008 ada 12 orang Dan tahun 2009 ada 8 orang Dan ada juga data penelitian yang terlaporkan pada kasus Nidilistik injuri Untuk wilayah sekitar kota Bogor Yaitu pada 114 petugas kesehatan di 10 pukes mas DKI Jakarta Menunjukkan bahwa sekitar 80% diantaranya pernah tertusuk jarum bekas Dan ada juga penelitian lain yang dilakukan di RSUD Kabupaten Sianjur Menyebutkan bahwa jumlah perawat yang mengalami luka tusuk jarum Dan benda tajam lainnya cukup tinggi Yaitu sebanyak 61,34% Sedangkan untuk data kasus tertusuk jarum dan benda tajam Yang ada di rumah sakit PMI Bogor Melaporkan pada tahun 2009 terjadi 6 kasus 2010 terjadi 4 kasus Dan 2011 terjadi 8 kasus Secara kuantitatif Kasus tersebut tidak menunjukkan angka kejadian yang signifikan Hal ini terjadi karena kasus tertusuk jarum dan benda tajam Atau needle stick injury yang dilaporkan hanya sedikit Padahal pada kenyataannya banyak perawat yang mengalami kecelakaan kerja tertusuk jarum Menurut seksi K3 RS PMI Bogor tahun 2011 Oke teman-teman jadi itu adalah beberapa kasus yang pernah terjadi Dalam penelitian yang terjadi di negara-negara lain dan negara kita sendiri Sebenarnya kejadian needle stick injury ini dipengaruhi banyak faktor Mungkin diantaranya karena perilaku kurang berhati-hati Atau kurang patuh terhadap penggunaan alat APD atau alat perlindung diri Dan juga adanya tindakan para petugas yang masih belum sesuai dengan prosedur Dan juga masih adanya tindakan atau prosedur yang tidak aman Serta belum adanya standar prosedur operasional Yang mencakup mengenai keamanan petugas dalam suatu tindakan medis Nah namun demikian kita harus bisa cegah dengan meningkatkan kewaspadaan diri Pada saat penggunaan alat medis tajam Baik sebelum, selama dan sesudah penggunaan Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan APD secara rasional Dan juga senantiasa berhati-hati saat menggunakan jarum suntik atau alat medis tajam Dan menjalankan prosedur yang telah ada Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pedoman bagaimana cara melepaskan jarum insulin Yang aman dan yang benar Menurut buku panduan dari Pedoman Teknik Menyuntik Insulin Indonesia 2017 Oleh PEDI atau Perkumpulan Edukator Diabetes Indonesia Dan juga Persatukan Diabetes Indonesia Dan juga Perkeni atau Perkumpulan Endokriologi Indonesia Dan juga FitOdisi Oke contoh ini kita punya jarum insulin yang jenis lama Yang jarum insulinnya itu penutupnya agak kecil Cara memasangnya pun mudah Kita tinggal buka bungkus dari jarum insulinnya Dan kita sambungkan ke insulin pennya Jadi dulu kita sering memakai jarum insulin yang jenis ini Nah ini teman-teman jarum insulinnya Jadi penutupnya yang warna hijau itu Dia kecil Dan ini yang sering mengakibatkan petugas kesehatan sering tertusuk Saat menyarungkan kembali ke jarumnya Bahkan juga pernah kejadian saat petugas kesehatan menyarungkan tutupnya lagi Yang warna hijau tersebut malah jarumnya itu tembus keluar Sehingga petugas kesehatan tersebut tertusuk jarum insulin Nah ini kita coba menyarungkan jarum insulin dengan one hand Namun gagal karena memang sulit Dan juga menurut buku pedoman teknik menyuntik insulin Indonesia tahun 2017 Petugas kesehatan tidak boleh menyarungkan kembali jarum insulin dengan tutupnya Nah oke teman-teman jadi kita tidak boleh menyarungkan jarum insulin seperti video ini Oke teman-teman lanjut Ini ada jenis jarum insulin yang baru Dan sekarang sering dipakai Cara menggunakannya juga mudah Sama kita lepas dulu pembungkus dari jarum insulinnya Kemudian kita sambungkan ke insulin pennya Nah disini bisa kelihatan penutup dari jarum insulinnya warna hijau itu Dia lebih besar daripada yang sebelumnya Yang jenis lama Nah karena tutup insulin warna hijau ini lebih besar Daripada ukuran sebelumnya Ini juga dapat minimalisir kita Agar saat membuka jarum insulin tersebut tidak tertusuk jarumnya Namun walaupun tutup insulin tersebut lebih lebar daripada sebelumnya Belum ada regulasi yang membolehkan untuk menutup insulin dengan tutupnya kembali Nah ini teman-teman kita mencoba untuk menutup insulin dengan tutup yang lebih besar Menggunakan teknik one hand Dan ini lebih mudah daripada dengan tutup yang kecil Namun cara ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman Karena masih beresiko tertusuk jarum insulin Kecuali jarum tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dalam pengobatan Jadi menurut buku teknik menyuntik insulin tahun 2017 Disitu dipaparkan bahwa bagi penderita yang menyuntik dirinya sendiri dengan insulin Dibolehkan untuk melepaskan jarum insulin menggunakan tutupnya Dan cara untuk melepasnya bagi pengguna sendiri itu dengan menggunakan teknik one hand Seperti gambar yang sudah kita tampilkan Oke teman-teman kita lanjut ke pedoman bagaimana cara melepaskan jarum insulin bagi tenaga kesehatan Yang bukan untuk menyuntik dirinya sendiri Jadi menurut buku panduan teknik menyuntik insulin tahun 2017 Cara melepas jarum insulin dari insulin pen Yaitu dengan menggunakan gunting klem Jadi kalian harus sediakan gunting klem untuk melepas jarum insulin Dan caranya juga mudah tinggal diputar saja Ini ujung novo twistnya kita klem menggunakan gunting klem Dan kemudian kita putar insulin pennya Kemudian kita tarik Dan akhirnya jarum insulinnya terlepas Nah cukup mudah ya teman-teman dan hal tersebut bisa meminimalisir kita Untuk terhindar dari tusukan jarum insulin Nah selanjutnya kita buang jarumnya menggunakan gunting klemnya menuju safety box Oke teman-teman jadi itulah cara untuk melepaskan jarum insulin Sesuai dengan buku teknik menyuntik insulin tahun 2017 Oke semoga video ini bermanfaat Dan semoga kita semua terhindar dari tertusuk jarum Ataupun benda-benda tajam Untuk teman-teman yang memiliki informasi terbaru Mengenai pedoman cara melepaskan jarum insulin Kalian bisa sharing di kolom komentar Oke sekian video kali ini Sampai jumpa